Sinopsis The School Nurse Files Wanita tak biasa yang melawan monster jeli The School Nurse Files menyapa para penggemar drama lewat platform Netflix Drama seri bergenre fantasi ini diangkat dari novel karya Tsun Serang yang berjudul Sama dan membuatnya memperoleh penghargaan Han Kuo Il Bolidari Award tahun lalu Novel The School Nurse Files ini punya banyak penggemar oleh karena itu naskah dramanya ditulis sendiri oleh Tsun Serang Sedangkan kursi sutradara dipercayakan kepada Lee Kyo Ung-mi yang sebelumnya dapat banyak pujian lewat film Cruise Hand Blues Makanya ketika penggemar novel The School Nurse Files tahu Lee Kyo Ung-mi yang jadi sutradaranya Mereka langsung memberikan dukungan penuh serta penasaran bagaimana Seng Sutradara membangun dunia fantasi dalam bentuk drama Kisah The School Nurse Files tentang seorang perawat SMA bernama Ahn Eun Yang, Yung Yeung-mi Kelihatannya dia seorang pekerja biasa yang gak ada istimewa-istimewanya padahal dia punya kekuatan untuk melihat dunia lain yang penuh warna dan diisi oleh makhluk yang disebut jeli Jeli yang hanya bisa dilihat oleh He Un Yang ini dibentuk dari sisa-sisa keinginan manusia Setiap jeli punya bentuk dan kepribadian berbeda Setiap manusia yang dihantui oleh jeli yang telah terkontaminasi akan mengalami ketidakberuntungan Eun Yang membenci dirinya karena punya kemampuan buat melihat jeli ini Walau begitu ia tak pernah berhenti untuk membasmi jeli-jeli yang terkontaminasi menggunakan pisau mainan pelangi yang berkilau Gara-gara ini, orang yang gak bisa melihat jeli mengira Eun Yang sebagai sosok aneh karena sering menggerakkan tangan dan kaki dengan tidak jelas Padahal Eun Yang saat itu sedang melawan jeli yang tak bisa dilihat orang lain Suatu hari, Hang In Te Yeo, Nam Jeo Ohyuk, seorang guru bahasa Cina yang merupakan cucu dari mendi yang pemilik SMA tempatnya mengajar Tiba-tiba penasaran dan membuka ruang bawah tanah di sekolah yang sudah terkunci dalam waktu lama Gara-gara itu, ratusan jeli yang sudah terkurung di sana pun mendadak bertebaran dan membuat sekolah dalam keadaan bahaya Eun Yang sebagai satu-satunya yang bisa melawan jeli pun jadi kewalahan dengan banyaknya jeli Namun sejak saat itu, ia akhirnya tahu dirinya bisa mengisi tenaga lewat kemampuan istimewa In Te Yeo Seolah-olah sang guru bahasa Cina ini adalah power banknya Sejak saat itu, Eun Yang dan In Te Yeo pun bekerja sama untuk melawan para jeli Eun Yang yang melawan selagi mendapat bantuan energi dari In Pe Yeo Mampukah Eun Pe Yeo melawan semua jeli dan kembali membuat sekolah damai? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!